Jadi hari ini aku masaknya tuh gak banyak seperti kalian Karena aku ngerasa kayak ini udah gulai ya Aduh kayak benak banget kalau kebanyakan gitu kan Jadi gue masaknya itu gulai udang pake kentang Wow Enak dong Assalamualaikum Nihau tajahau Balai lagi bersama kita dua pengacara gue Gue Fefe Kita mau buka puasa Betul banget guys Aku Tapi aku ada pertolongan mamah ya Jadi tidak sepenuhnya aku Tapi aku berdua sama mamah Tapi ada andil aku kok disitu Aku percaya kok dulu Aku motong-motong, aku ngeblender Kan ada andil aku kancur, aku buang kentang gitu Keren juga wih Keren kan Jadi hari ini aku masaknya tuh gak banyak seperti kalian Karena aku ngerasa kayak ini udah gulai ya Aduh kayak belenak banget kalau kebanyakan gitu kan Kan lu nasi daun jeruk, lu nasi Happy rice Nasi kalian tuh kan rasanya tuh kan bukan nasi putih tuh gitu Terus gue mikir kalau gue masak gulai kan gak mungkin nasinya aneh-aneh kayak kalian kan Jadi yaudah gue nasi putih aja gitu Oh jadi gitu alesannya Jadi gue masaknya itu gulai udang pakai kentang Tadi sebenernya gue mau ini pakai jangai biar lebih padang banget Cuman pas gue call a friend dia lupa Oh tau loh kalau saya cilapai Karena sih tidak ada jalur biasanya itu Oke Oke cuman cepet guys Pas sampai sini beban jangainya Astaga Jadi kayak yaudah lah ya Jadi gue pakai kerupuk yang ada di rumah Biar ada kriuk-kriuk Lagi ini malu kerupuknya banyak tadi Iya soalnya gue makan gulai kalau gak main kerupuk itu kayak ada yang kurang Bener-bener Oh request ya Pas lu pulang nanti Kerupuk jengkel Oh iya siap Gue bawain kerupuk jengkel Gue lelenya itu aja gue gak mau ke kripik balado Iya 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 Udah mainstream banget ya Oke 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 Siap Gue kripik balado sama ini ya Apa? Kerupuk jengkel Oke siap 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 Request Ya udah guys langsung aja ini videonya Oke guys jadi karena hari ini aku yang masak Nah aku tuh mau masakin Desi dan Bima itu gulai udang pake kentang Jadi kalian ikutin terus aku masaknya tuh gimana sih Terus kayak gulai udangnya tuh hasilnya kayak gimana sih Jadi kalian ikutin terus Jadi ini dia guys bumbu-bumbunya Ini tuh udah ada bawang merah Terus ada lengkuat Terus ini ada jahe Lengkuat sih ini ada dua siung ya Ini apa sih namanya dua siung? Dua jempol lah ya Ini terus ada jahe Terus ada kunyit Gitu ya guys ya Terus lanjut Ini ada cabai merah Dan cabai rawit dicampur Biar dia endos Pedes banget tuh ya Terus selanjutnya itu Ada daun kerupuk Terus ada asam kandis Terus ada serai Sama ada daun kunyit guys Nah ini aku juga udah nyiapin udang Tapi udangnya masih keras banget ya Jadi hari ini tuh aku mau bikin gulai udang Ya guys ya Ini belum apa nih Belum pisah kan tadi Dari pinter guys Kita kasih air dulu Biar dia berpisah Ini tadi bumbu yang udah aku siapin Terus aku blender Terus ini udangnya juga udah aku bersihin Dan aku masukin ke wajan Terus aku pakein santan Sama bumbu-bumbu yang tadi guys Terus langsung kita tuang Percabai-cabai ini guys Pokoknya bumbu-bumbu yang tadi itu harus disatukan semua ya Nah kita aduk dulu Ini kompornya belum aku nyalain Jadi bawang merahnya disisain sedikit ya guys Buat diiris Sisainya di blender semua Udah Udah tinggal di nyalain kompornya Terus kita masukin garam 1 sendok Cukup kayak 2 sendok aja 2 sendok setengah guys Kita masukin garamnya 2 sendok setengah Habis itu masukin mecin Masukin micin secukupnya aja guys Ya sekiranya aja lah ya Kalau kalian mau tambah gurih Masukin lagi aja Habis itu tinggal diaduk aja deh Nah ini kan udangnya udah mulai mateng nih guys Jadi langsung kita tuangin aja kentangnya Masukin aja kentangnya Ada nuk aku guys Tuh kentangnya Jadi ini udang campur kentang ya Bebas sih Buat dipakein kentangnya Aduh tuh Di belakang aku berisik ya Gak tau mamanya lagi masak ya Nah kentangnya segitu aja Jadi tinggal kentangnya mateng deh Habis itu selesai Coba mana yang gangguin mamanya masak Tadi gimana ngomongnya Ngomong apa? Mau makan lagi mama Aku mau kosong Tadi berisik Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau oh iya kantang, coba coba kantangnya kenapa? gue kadang orang masak sendiri kayak unik aja gitu bagi gue enak guys, Bismillahirrahmanirrahim siri khas rumah udang pilihan nih ya insya Allah pilihan ya guys ini uni beli dimana uni? di pasar segar milih uni ya hari ini belanjonya uni? udah ada di kulkas jadi masak apa yang ada di kulkas aja Bismillahirrahmanirrahim cuma kelapanya aja yang gue beli di Grab karena ga nyetok kelapa coba ya guys ya kalau gue udang jarang dikupas oh iya sama gue juga tuh gue liat sih Bim enak banget mantul ya enak enak ini uni mantep ya banyak ini uni panggung apa yang dipakai panggung apa yang dipakai? panggung kecil ya Bim? gede, cuma sebut nasi nasi tuh kecil banget gue juga, kalian kalo makan udang tuh gimana? gue kulit itu gue makan loh gue tergantung udangnya kalo kulitnya keras banget ya gue lepe lagi tapi gue ngeliat kalo suami gue makan udangnya dagingnya doang jadi gede gede gue jadi suges jadi gue ikut ikutan tapi sama dia dikupas dulu pakai Bimak tadi tapi ini udangnya gede gede loh ya enak-enak gue semalam nonton ini di Netflix apa? hunger gue juga udah nonton? yang tentang chef itu gue gak nonton tapi gue gak tau guys dia tentang chef kenapa tuh? intinya kehidupan di dapur tuh keras banget oh gitu? jadi si chefnya itu chef terkenal gitu kayak ibaratnya kalo disini chef Juna kelak juga tapi yang ini orang tuh nyari dia bukan nyari jadi dia tuh seperti status sosial lu kalo masak dimasakin sama chef itu lu pasti tajir banget ngerti gak? jadi orang itu ngejar status sosial itu oke paham gue intinya di film itu ya gitu ini ngasih tau kalo orang kaya itu sebenernya makannya tuh gak pernah yang nikmat banget iya lebih ngejar status sosialnya aja misalnya makannya kaviar padahal mungkin nikmatnya tuh gak se seharga kaviar itu gitu iya tapi ketika lu makan pake kaviar status sosial lu naik gitu paham mungkin gak seenak nasi kita ini yang kita cemek cemek pake paham 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 ini aja gitu terus ternyata ada orang yang bener-bener kalo di lingkungan tuh pengennya keliatan kaya ya kan Bim? itu yang mana tuh? yang keluarga ya kan? yang kontraktor tetep maksain makan pake chef itu padahal tuh kondisi keuangannya tapi ya dia gak bilang juga kalo dia gak bilang yang main tuh si cewe yang main itu bed genius bed genius udah nonton gak? hahaha gue gak nonton di lebih sekarang gue juga gak nonton semuanya sih sekarang sebenernya gue gak nonton hari sekarang tuh dia gak hobi nonton Bim karena dia ke bioskop gari-gari gue paksa oh iya iya gue yang kalo movie gue tonton kalo series gue gak kecuali apa namanya? Squid Game semalam gue nonton Squid Game lagi abis ketiduran oh iya abis nonton Hunger nonton Squid Game sekarang gue gak tau belakang ini gue tidur harus diklonin sama suara-suara apa gitu kenapa? gak tau lagi gak bisa tidur susah tidur aja gue terus gue mau tidur tuh jadi gue setel Netflix dulu nih ditonton gak ditonton tapi ada suara walaupun pemborosannya iya gimana? ini lebaran pertama lu bukan sih? apa? udah nikah? iya lu? gua ketiga lu ketiga ya? lu ya ketiga lebaran pertama kayak lu baru 2 bulan nikah lebaran kedua lagi hamil lebaran ketiga gua kailangan gimana Bim? udah menyiapkan energi belum? belum gua masih kebayang-bayang tapi lu lu bakalan kalo gua bener-bener waktu karena gua baru nikah banget kan usia pernikahan itu baru 2 bulan jadi semua rumahnya gua datengin gua naikin semua rumah gua naikin mau di keluarga gua mau di keluarganya kagum karena ngenalin paham ini tahun pertama nikah ini suami aku ini si aku itu butuh energi yang banyak itu sih yang menguras itu sih gua lagi mikirin itu Bim energi Bim lu ngeliatin energi Bim iya apalagi untuk orang yang kayak gua gua jujur banget nih gua tuh untuk bersosialisasi tuh kadang gua mikir energi gua iya iya kan jadi kadang kayak kemarin yang bini gua cerita ya bini gua ikut acara komplek ini lu ekstrofen mentok kalo kata dia kan iya kita itu yang B aja gitu gua gua belum ada bisa dimana gua sanggup untuk gua sosialisasi dulu lanjut kerja gua gak bisa gua buat kerjanya gua ngumpulin mood ngumpulin tenaga iya bang tapi gak bisa dipecah gitu iya bang gua tau Marsha sumpah lu kayak gak ada capek-capeknya bini lu iya padahal anaknya gampang kalo capek sakit kan iya tapi dia anaknya yang aktif banget gitu iya heran gua apalagi untuk lubar pengantin baru ya charbuk harus lah ya iya semangat ya kayaknya kita tuh terbentuk dari apa perjalanan hidup yang sama kayaknya iya iya lu lebih lama lah iya tinggal sendiri di apartemen iya 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 gua juga pernah setahun kan si iya seandainya sebelumnya pun juga gua sama nyokap gua ulang juga gak banyak interaksi iya iya pas gua tinggal sama nyokap gua iya iya paham 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 jadi emang udah kebiasaan aja gak sampe yang curhat-curhatan gitu gak sih sama orang tua iya 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 gua gak pernah curhat sama gua so ditanyain aja gua jawab jadi ini tuh pelajaran hidup kita tuh bim nanti yang bikin kita tuh ngebentuk keluarga kita jalan sampe kayak gitu ngerti gak lu? iya 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 tapi kita gak menyalahkan orang tua kita ya guys enggak enggak gimana pun juga orang tua kita kan sudah mencoba sebaik mungkin ya cuman gua jadi tau oh dampaknya bini iya jadi nanti lu oh gua nanti anak gua jangan sampe kayak gini barut gua gak boleh kayak gini gitu kan iya di lalak gua dapet bini gua yang kayak begitu tapi bini tuh yang sama keluarganya tuh paham bun lu sering ngerti bini gua kan? iya ini bertolak belakang sebenernya kok bisa ya? gua sama adek gua aja jarang banget ngobrol gitu loh ngerti gak sih? pengen sekarang gua iri gitu loh bim kalo gua pengen gitu loh kayak ngeliat orang lain tuh dia sama adeknya bisa akur banget kayak elung iya ya? elung tuh tiap hari telfonan sama dengan Neninda, Nen Mehta oh iya ada aja gak gua ngobrolnya siapa hari? ya makanya hari ini misalnya telfon Neninda terus besok ayah sama ibu besok lagi nanti gantian ntar kadang video call bertiga digabung ntar ngomonginnya gak ngomongin serius ya ngomonginnya ngejulit apalah iya ya ya seru banget ya iya seru banget jadi walaupun ibaratnya mereka jauh-jauhan maksudnya tinggalnya pada ngerantau tapi ngerasa kayak tetep deket berarti pulang kampung ini yang sangat-sangat tunggu agung ya iya bener makanya gua bilang semua video vlog yang perjalanan darat itu ditonton sampe vlog kita kan ditonton berulang-ulang tuh yang kalian ini iya iya karena dia memang pelajari iya tapi dia bilang ah tapi dua pengacara gak informatif gak ngasih tau nih jalan apa jalan sama pokoknya jangan sampai ngikutin mes jangan sampai kita ngelewatin sungai gitu sungai? iya kita gak lewatin jalan kayak setapak gitu oh iya 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 kan kan itu pesisir apa tuh pas berangkat? sampe nama jalannya tuh unknown road demi malam iya sore siang pagi terus kalian puter balik? mau gak malam saya terus kalian puter balik? enggak ikutin terus tapi keluarnya dapet karena mau puter balik gimana susah gak sih? tapi gua sebenernya udah ditunjukin sama hal nyata apa? betapa power seorang ibu dari anak yang hanya sekedar dikabarin itu om gua tuh rejeki bagus banget rejeki karir semua bagus banget gara-gara? dia sering ngabarin ibu? kemarin gua baru kasih tau sama tante gua ya uncle tuh dari kebiasaannya seumur hidupnya nih eh seumur maksudnya sampe sekarang eh sampe orang tuanya meninggal itu setiap pagi pasti banget ngelepon cuma sekedar udah sarapan mah iya 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 pake apa? nih udah oah ngerti ngerti nggak ngerti 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 gua jarang banget lagi nelfon nyokap gua duduan iya gua juga baru dinasihatin sama tante gua tuh kemarin iya gua juga baru tau diceritain contoh tuh bim gini 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 jadi kamu apa susahnya kan? pagi-pagi cuman sekedar nanya udah sarapan belum makan sarapan juga yapan udah gitu doang tapi saking gapernanya kayak gitu nanti ketika lu nelfon duluan wajunya gitu mama udah sarapan udah kenapa bim? pasti gitu Tumben, tumgek Jadi tanya kenapa tuh karena ada apa nih nelfon gitu Bukan yang kayak cuma ngobrol Gue tiap nelfon misalnya gue nelfon nyokap gue Atau nyokap gue nelfon gue Pasti ramah gitu Karena kayak tau nih dia nelfon tuh Atau nyokap gue nelfon tuh Ada mau ngasih tau gue sesuatu gitu Bukan yang cuma kayak ngobrol gini kan Ngerti gak sih lo? Ngerti Kebiasaan yang pengen gue tanem sih Cuman belum realisasi Karena Namanya juga kebiasaan ya Maksudnya yang ngebah kebiasaan kan gak gampang Lagi apa mah? Lagi ini Luskin sate Kenapa? Gak apa sih gitu nyokap gue kalo gue telfon Gak apa pengen ngobrol aja Gak apa pengen ngobrol aja Pasti geng sih mau ngomong gitu Gak apa pengen ngobrol aja Kalo gue masih karena ketemu tiap hari jadi ya Gak Ini untuk yang tidak serumah Semoga kalian ini ya Akrab sama keluarga harmonis gitu Iya guys Bersyukur deh Kalo yang dapet keluarga kayak gitu Iya betul Karena kalo misalkan Kita bukannya gak bersyukur ya Tapi kita merasa Kalo gue merasa Ya gue masih kurang aja Iya gue yang kurang gitu Itu guys nih Yaudah lah guys ya Kalo kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe Karena itu untuk support dari kalian Terima kasih Oke see you next video Bye bye Tapi kalian udah liat kan Yang gue kirim di DM Jangan lupa like, share ke temen-temen kalian Jangan lupa like, share ke temen-temen kalian